Intro Aktor Jin menjadi trend di seluruh dunia setelah rumor Jin bekerja dengan aktor Kim Nam Gil Bukan rahasia lagi bahwa Jin adalah salah satu selebriti yang paling banyak diminati untuk memulai karir akting saat ini Jutaan orang menghargai bakat alaminya di dalamnya memimpikan akhirnya melihat penyanyi ini dalam film Jin juga seorang pria yang sangat terkenal di industri akting dihormati oleh para senior Misalnya orang yang menginspirasi Jin untuk belajar akting, Kim Nam Gil Aktor terkenal selalu berbicara tentang penyanyi dengan banyak penghargaan memanggilnya sebagai Ori Jin Kim Nam Gil mengakui bakat murni yang dimiliki Jin sejak lahir Mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi aktor hebat dan dia secara pribadi tidak sabar untuk itu terjadi Pada 21 Juli internet menjadi gila atas wawancara kosmopolitan dengan Kim Nam Gil Di dalamnya dia menyebutkan bekerja dengan Jin BTS Segera setelah itu aktor Jin menjadi trending nomor 6 di seluruh dunia Mulai menyebarkan desas-desus dan pengguna media sosial menjadi gila membayangkan Jin membintangi drama Korea baru dengan Kim Nam Gil Tapi itu semua ternyata salah terjemahan Kosmopolitan telah mengedit wawancara itu mengareksinya menjadi Aku kenal dengan Jin BTS Tapi semua orang masih berharap banyak untuk debut akting Jin Hype untuk itu benar-benar gila Aktau Jin menjadi salah satu tren paling terkenal di Twitter Di Instagram hanya rumor yang mendapat lebih dari 30 ribu Like Jin dinombatkan sebagai idolo yang paling banyak dibicarakan di agensi akting Dia mendapat banyak tawaran dari sutradara film dan banyak lagi yang tidak kita ketahui Sayangnya Jin belum menerima tawaran apapun Tapi menyebutkan bahwa begitu dia mau dia akan debut sebagai aktor Mudah-mudahan itu akan terjadi setelah perilisan album solo pertamanya Dua, aktor ekstraordinari ator Nae Woo, Joo Jong Hyuk Menjadi musuh publik nomor satu penonton drama Korea Drama dan media hiburan pada umumnya ingin pemirsa menikmati pengalaman yang mendalam Baik itu mengamati pemain NBA favorit kamu untuk memenangkan kejuaraan Atau mendukung pahlawan super favoritmu dalam usahanya untuk menghentikan seorang pria ungu menjentikan jarinya Film dan hiburan yang hebat sering membuat penonton terhenyak mengikuti alur protagonis berbagi suka dan duka Tapi seperti semua hal, kunci untuk sepenuhnya menikmati pengalaman yang mendalam adalah dalam jumlah sedang Tidak pernah baik untuk terlalu menggenggam dalam drama Lagipula itu hanya untuk hiburan dan dalam kasus drama Korea fiksi lebih sering daripada tidak Sayangnya untuk para aktor ekstraordinari ator Nae Woo, Joo Jong Hyuk Beberapa pemirsa punya cinta yang tak terbatas Dalam episode terbaru dari drama musuh Woo Young Woo, Choi Suyeon berhadapan dengan rekan pengacara Kwon Min Woo Atas perlakuannya terhadap Woo Young Woo Kwon Min Woo selama beberapa episode menjadi pembenci nomor satu Woo Young Woo dan juga tidak malu Ketika Choi Suyeon mengonfrontasinya atas pengaturan terang-terangan untuk pengacara Woo, Kwon Min Woo tidak menahan diri Dia menyesali perlakuan istimewa yang dia rasakan diberikan kepada Woo Young Woo dan memiliki beberapa pilihan kata tentang pengacara Kwon Min Woo mengatakan Woo Young Woo kuat, bukankah kamu mengatakan dia adalah yang teratas di kelasnya di sekolah hukum? Permainan ini tidak adil Woo Young Woo terus menang, tapi kamu tidak bisa menyerahnya Kenapa? Karena dia autis Kita terus menerus menyerah padanya, membantunya, dan mendukungnya Untuk berpikir dia lemah, itu adalah delusi, kata Kwon Min Woo Netizen berbondong-bondong ke salah satu komunitas online terbesar di Korea dan berbagi kemarahan mereka terhadap karakter itu Salah satu alasan kenapa netizen melihat sesuatu menurut mereka adalah fakta bahwa karakternya tampak hyper nyata dan orang-orang seperti dia ada di tempat kerja Netizen menulis Dia adalah lambang dari mereka yang kuat melawan yang lemah dan yang lemah melawan yang kuat Yang lain menulis, itu membuatku lebih kesal karena orang seperti dia benar-benar ada Penulis menulis naskah yang sangat bagus Itu membuatku semakin marah karena karakter ini terasa begitu nyata Woo Young Woo adalah orang yang harus mengatasi Masalahnya, dia tipe yang mengklaim diskriminasi terbalik ketika dia melihat seorang di kursi roda di depan garis Yang lain menulis, bahkan tidak mengherankan kalau ini adalah hyperrealisme Untuk konteksnya, tempat kerja di Korea sangat kejam Karena promosi didasarkan pada senioritas tetapi tidak dijamin pekerja Korea bekerja keras untuk tidak ketinggalan Meski demikian, beberapa penonton merasa Kwon Min Woo telah bertindak terlalu jauh dan membanjiri Instagram aktor Joo Jong Hyuk yang memerankan karakter itu Ironisnya, pemirsa menyatakan frustasinya atas kecakapan akting aktor tersebut Menyatakan keterampilan aktingnya karena membuat karakter itu tampak jauh lebih tidak disukai Mereka menulis, aktingmu terlalu bagus jadi itu membuatku semakin kesal Yang lain menulis, aktingmu terlalu bagus Kwon Min Woo, aku tidak akan membiarkan ini pergi Kenapa kau berekting dengan sangat baik Yang lain menulis, kamu konteknisian? Benarkah kamu hanya memiliki pekerjaan karena nepotisme? Yang lain menulis, haruskah kamu seperti ini? Kwon teknisian? Yang lain menulis, hari ini kamu sangat tidak disukai Jadi, apa alasannya hari ini? Ya, pasti ada alasan Yang lain menulis, kwon teknisian adalah penjahatnya Aku membanjimu Aku menantang kamu untuk menulis sesuatu di blind Tampaknya, perlakuan kwon Min Woo pada Woo Young Woo membuat pemirsa terpana Meskipun sebagian besar menyenangkan Mungkin menjaksana bagi pemirsa untuk mengingat bahwa itu hanya sebuah drama Yang ketiga, V memancarkan boyfriend material sejati dalam postingan Instagram baru dari perjalanannya ke Paris Pada akhir Juni, VPTS memukau netizen ketika ia bergabung dengan Lisa Blackpink dan aktor Park Bogum Sebagai bintang spesial di acara Celine Paris Fashion Week V memukau dengan gaya, kecanggihan, dan karismanya sejak dia turun dari pesawat hingga pertunjukan itu sendiri Bahkan hampir sebulun berlalu, Army masih belum benar-benar melupakan apa yang terjadi di Paris Dan sepertinya V juga tidak ingin kita move on terlalu cepat Pada tanggal 21 Juli, V mengejutkan para penggemar ketika ia tiba-tiba melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan Ketika ia memposting banyak foto dari waktunya di Paris di Instagram Kalau itu belum cukup, mereka adalah bahan pacar dengan warna, sudu, dan gaya vintage Kalau satu gambar itu tidak cukup untuk membuat internet hancur Dia memamerkan beberapa waktu istirahatnya dan waktu yang dia habiskan untuk bersantai Paris terkenal dengan taman dan bangunannya yang indah Tentu saja visual Paris dan V sangat cocok karena sang idola menyatu dengan alam Bahkan di sebuah restoran, V terlihat tak lekang oleh waktu saat dia merangkul sisi lain dari gayanya Kalau V biasanya terlihat seperti seorang superstar dalam foto-foto ini Dia terlihat seperti aktor Hollywood yang telah mengambil waktu istirahat dari jalan syuting yang padat Bahkan ketika dia berpose di hotel yang mahal di Paris, V terlihat seperti sesuatu yang keluar dari majalah mode Bahkan dalam hitam putih, keperibadian dan karakter V bersinar dalam gambar Memberikan tampilan sesuatu dari tahun 1950-an Dia kemudian membagikan video dengan suasana Paris yang sesungguhnya saat V mengajak Arby dalam tur kecil-kecilan di Paris Bahkan tanpa suaranya dan hanya beberapa musik piano klasik Sepertinya kamu melakukan panggilan video dengan pacarmu Atau V telah merekam perjalanannya untuk menunjukkan kepadamu ketika dia kembali Ketika gambar dan video diposting di media sosial Arby tidak dapat melupakan getaran dari konten itu Bagi banyak orang, V tampaknya memancarkan boyfriend material sejati di Paris Dan aman untuk mengatakan bahwa mereka jatuh cinta lagi padanya Jadi bagaimana menurut kalian letak ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi